. USS Jackson 1 dari dua kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy, tiba di Dermaga Jamrut Utara Tanjung Perak, Surabaya, pada Jumat-Tanggal 5 November 2021. Kedatangannya dalam rangka mengikuti latihan bersama Kooperation Aflot Readiness and Training, CARAT 2021. Kedatangan USS Jackson di Surabaya disambut oleh Komandan Lantamal V. Laksma TNI Yosuryono Hadi, M. Ter. Han. M. Ter. Opsla, CHRMP mewakili Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, SH. MAPM Ter. Han, sebagai penyelenggara latihan, ikut mendampingi yakni Wadan dan Asobs Lantamal V. K. Satker di jajaran Lantamal V, serta Komandan Kri Sultan Hasanuddin 366 Letkol Laut, P. Boy Yopi Hamel selaku Wadan Satgas CARAT 2021. Sedangkan dari delegasi US Navy, hadir atal USA Captain Stacy A. Friskud, Direktor Training and Education Commander Angela Michelle Edwards, Direktor Bilateral Engagements and Exerquises Major Matu Peter Gross. Menurut jadwal, fase laut atau CPACE yang merupakan fase puncak dari LATMA CARAT 2021 ini, dilaksanakan pada tanggal 8 hingga tanggal 10 November 2021 dengan lokasi latihan di perairan Pantai Pasir Putih Situbondo. Sementara itu USS Jackson merupakan kapal perang jenis Litoral Combat Ship, LCS, buatan Austell USA. Diluncurkan pada tanggal 14 Desember 2013, kapal ini memiliki panjang 127,4 meter, lebar 31,6 meter, dengan kecepatan jelajah 47 knots, 54 mil per jam, 87 km per jam. Kapal perang yang dikomandani oleh CDR Michael Ruth ini membawa pasukan sebanyak 104 personel, serta peralatan militer untuk mendukung pelaksanaan CARAT 2021. Kapal perang USS Jackson juga dilengkapi dengan persenjataan seperti Bae Systems Mach 110 57 mm gun, 50 kalori, 12,7 mm, senjata, dua belakang, dua depan, serta peluncur rudal sel CRAM-11 yang berevolusi modul misi. Kapal perang lainnya yakni USNS Milinoket, dijadwalkan tiba hari ini juga didermaga jamrut. Keduanya sama-sama terlibat dalam manuver lapangan CARAT 2021. Pada bagian lain, Komandan Lantamal V dalam sambutannya mengungkapkan jika Latma CARAT 2021 merupakan wujud aktualisasi dari kerjasama internasional khususnya antara TNI AL dengan US NAVI, yang selama ini selalu berlangsung dengan baik, saya ucapkan selamat datang dan berlatih dalam CARAT 2021. Kami berharap bisa memperlihatkan keindahan Surabaya kepada kalian, dan Lantamal V, hal tersebut diungkapkan karena seluruh awak USS Jackson tidak diizinkan untuk turun dari kapal apabila tidak ada sesuatu yang darurat terjadi. Ini adalah upaya menegakkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!